SMA Rodotuljana Semua program yang ada di SMA Rodotuljana berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah SAW, berkuda menjadi salah satu ekstra wajib yang harus diikuti oleh semua siswa SMA Rodotuljana, minimal satu kali setiap semester. Dari Jabir bin Abdillah R.A mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung zikrullah merupakan perbuatan yang sia-sia, senda gurau, dan permainan, kecuali melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang. Hadis Riwayat An-Nasai Oleh karena itu, Rasulullah SAW menjadikan berkuda sebagai keahlian untuk digunakan berjuang di jalan Allah. Olahraga berkuda bermanfaat untuk kesehatan fisik, karena dengan berkuda mampu melatih kekuatan otot kaki, area abdomen, bahu, hingga otot punggung. Itu terjadi karena tubuh harus berada di posisi tegak saat menaiki punggung kuda, sehingga tubuh harus tetap seimbang. Selain itu, kalian juga harus menggerakkan tubuh mengikuti irama kuda yang dinaiki. Ternyata, aktivitas horseback riding, mampu membakar kalori dalam tubuh, dan menjaga fungsi liver lho. Berkuda juga bisa dijadikan alternatif untuk meningkatkan kesehatan mental. Olahraga ini membuat kamu menemukan hal baru, dan terus belajar demi bisa memahami kuda yang kamu tunggangi. Para pemuda semaraja awalnya hanya memikirkan cara mengendalikan kuda. Namun, setelah mendapatkan arahan dari para pelatih, mereka jadi tahu bahwa untuk bisa menunggangi kuda dengan baik, maka si penunggang harus memahami emosi dari kuda yang ditunggangi. Ketika perlahan sudah menjadi penunggang kuda yang baik, bisa jadi hal-hal tidak terduga akan ditemui ketika berada di atas punggung kuda. Nah, saat itulah penunggang kuda harus mengambil keputusan secara cepat. Ketika ini menjadi kebiasaan, maka kondisi mental dan otak akan terlatih untuk memberikan reaksi yang cepat dalam mengambil keputusan. Menunggangi kuda juga dapat meningkatkan daya ingat pada otak. Serupa dengan anggota tubuh lainnya, otak juga harus selalu dilatih agar sehat dan berfungsi dengan baik. Dengan menunggang kuda, otak dituntut untuk selalu standby untuk memikirkan langkah-langkah selanjutnya dan mengatasi tindakan yang tak terduga dalam waktu yang cepat. Nah, kebiasaan ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah, Masya Allah, Tabarokallah ya Sobat Raja, ekstrakulikuler yang ada di SMA Rodotul Jannah ini keren banget. Dikarenakan berguda adalah Sunnah Nabi Muhammad, maka SMA Rodotul Jannah mengikuti Sunnah Nabi yaitu berguda. Ekstra berguda yang diadakan oleh SMA Rodotul Jannah ini sangat-sangat menyenangkan. Setelah saya mengikuti ekstra berguda yang diadakan oleh SMA Rodotul Jannah, saya jauh lebih aktif, jauh lebih sehat, dan jauh lebih percaya diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!